Intro Polusi udara merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia Kami yang tinggal di kota Bandung yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara Menurut beberapa sumber, kota kami pernah beberapa kali masuk sebagai 10 kota paling tercemar di Indonesia bahkan di dunia Ditambah lagi dengan letak geografis di kota kami yang berada di cekuman sehingga pelutan mudah mengendap menambah tinggal pencemaran Berdasarkan data, sumber pencemar terbanyak di kota kami adalah polusi karena transportasi yang mencapai sekitar 70% Pelutan terbesar yang berbahaya dari polusi ini adalah kandungan karbon monoksida atau CO Dampak polusi udara ini bisa memicu terjadinya gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan, asma, ispa, dan kanker paru-paru Selain itu, efek lain dari polusi udara juga bisa menyebabkan turunnya kecerdasan otak Menurut riset, balita yang hidup di daerah dengan polusi tinggi memiliki nilai latar-lata IQ lebih rendah antara 2,5 sampai 6,8 lebih rendah dibandingkan balita yang hidup di daerah yang tidak begitu banyak polusinya Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi kami yang tinggal di kota Bandung Sehingga diperlukan suatu solusi yang bisa mengurangi pencemaran udara terutama pengurangan kadar CO dan Z berbahaya lainnya di udara Halo semuanya, maaf terambat Iya, nggak apa-apa Kamu kenapa melamun? Kok mukanya sedih gitu? Tadi aku baru aja menjenguk paman aku Kata dokter, paman aku terkena keracunan karbon monoksida Seandainya aja ada solusi untuk menurunkan kadar karbon monoksida Wah, kasian banget paman kamu Gimana kalau kita besok diskusi buat mencari solusi tersebut? Wah, boleh tuh Kalian sudah menemukan solusinya? Jadi aku kemarin sempat menceritakan tentang keracunan karbon monoksida Dan aku kepikiran untuk membuat sensor pendeteksi kualitas udara menggunakan Arduino Jadi kalau kualitas udaranya menurun, nanti akan langsung menyalakan filter udara Wah, bagus tuh idenya Oke, kalau gitu aku akan membuat desain prototipe kita terlebih dahulu Besok kita akan mulai membuat prototipenya Oke, siap Dalam proyek ini, kami akan membuat penjernih udara yang bahannya adalah Pipa paralon 4 inci 50 cm Soket paralon 4 inci 2 buah Soket paralon 2,5 inci 3 buah dipotong menjadi 6 bagian Pelepah pisang secukupnya Batu zeolite ukuran halus secukupnya Karbon aktif secukupnya Larutan cuka 60 ml Larutan NaOH 40 ml Kipas 12V DC 1 buah Jaring atau kasarapat secukupnya Impraboard untuk rangka 4 lembar Sedangkan bahan untuk pengontrol otomatis, kami membutuhkan Arduino Uno 1 buah LCD 16,212 C 1 buah Sensor MQ7 1 buah Relay 1 channel 1 buah Power supply 12V DC 1 buah Breadboard 2 buah Resistor 10k ohm 1 buah Saklar digital 1 buah Saklar on off 1 buah Jack disease terminal female 1 buah Dan male 2 buah Kabel male to male secukupnya Kabel male to female secukupnya Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah Gergaji, lem tembak, cutter, penggaris dan pensil, blender, oven listrik, dan obeng Pelepah pisang dipotong kecil-kecil Kemudian dijemur Setelah kering, masukkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat celcius selama kurang lebih 15 menit Setelah dingin, masukkan ke dalam blender dan diharuskan menjadi serat Ambil setelah pelepah pisang sebanyak 30 gram Kemudian ditambahkan larutan N-A-H-H-2,1 malar Sebanyak 40 ml Dan asam asetat atau cuka sebanyak 60 ml Aduk hingga rata, setelah itu jemur sampai terik Sebelum digunakan, gelulit ini terlebih dahulu dicuci untuk menghilangkan kotalan pasar yang ada dan menghilangkan gelulit yang berbentuk tepul Sehingga diperoleh gelulit yang bersih Selanjutnya, gelulit yang telah dicuci ini dikeringkan dalam kopon pada suhu 100 derajat celcius selama kurang lebih 1 jam Hal ini ditunjukkan untuk menghilangkan partikel air yang masih menempel di permukaan gelulit Pipa perlalan 4 inci dipotong menjadi 3 bagian Gunakan soket perlalan 2,5 inci sebagai tempat media filter pelepah pisang, seolid, dan karbon aktif Masukkan media filter tersebut dalam soket 2,5 inci dan tutup dengan jaring kasa dengan menggunakan karet gelang Masukkan soket 2,5 inci ke dalam perlalan 4 inci dengan bantuan imprabort Buat wadah atau casing filter udara menggunakan imprabort Ukur dan potong sesuai dengan panjang filter udara Kemudian rangkai dan masukkan setiap potongan perlalan 4 inci dengan menggunakan soket pipa 4 inci ke dalam casing yang telah dibuat Letakkan kipas 12V DC ke filter dengan bantuan imprabort Terima kasih telah menonton! Ada 2 bagian utama dan reprototype yang kami buat Yang pertama adalah filter pencernih udara yang terdiri dari pelepah pisang, zeolid, dan juga karbon aktif Media pelepah pisang merupakan filter seluruh asetat yang berfungsi untuk menangkap molekul-molekul karbon monoksida Media filter zeolid juga berfungsi untuk mengurangi karbon monoksida Sedangkan media filter karbon aktif berfungsi untuk menghilangkan bau yang tak sedap dan memfilter zat-zat berbahaya lainnya yang ada di udara Yang kedua adalah pengontrol otomatis menggunakan Arduino Prinsip kerja pengontrol otomatis ini adalah Arduino membaca nilai sensor karbon monoksida MQ7 Ketika kadar CO yang dibaca melebih ambang batas yang telah ditentukan, maka Arduino akan memberikan sinyal ke relay untuk menyalakan kipas secara otomatis Ketika kadar CO sudah turun di bawah ambang batas, maka Arduino akan memberikan sinyal ke relay untuk mematikan kipas Prototope yang kami buat juga dilengkapi dengan tombol untuk merubah mode otomatis menjadi manual Jika dalam keadaan mode manual, maka kipas akan menyala terus-menerus dan tidak dipengaruhi oleh kadar CO yang dibaca oleh sensor Prototope pencari udara yang kami buat untuk mengurangi kadar zat berbahaya di udara, terutama CO, berhasil mengurangi kadar CO cukup signifikan Dari uji coba prototope yang kami lakukan, berhasil menurunkan kadar CO dari asap kenalkot mobil menggunakan bensin pertalai Dari 370 ppm menjadi 50 ppm, yaitu sekitar 87% penurunan CO Dari uji coba menggunakan asap kenalkot motor menggunakan bensin pertalai Prototope produk kami berhasil menurunkan kadar ppm CO dari 261 ppm Jadi 85 ppm, yaitu sekitar 67% penurunan CO Jadi dapat kami simpulkan bahwa prototope pencari udara yang kami buat Mampu untuk menurunkan kadar pandungan CO di dalam udara Penggunaan kolokok pisang, ziolid, serta karbon aktif mampu mencari udara Sekian yang dapat kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!